Sudah lebih dari 13 tahun, Rohim mendedikasikan dirinya sebagai penyapu ranjau paku di jalanan. Kegiatan ini selalu dilakukannya usai bekerja sebagai sopir pribadi. Kegiatan ini tidak hanya dikerjakan sendiri olehnya, namun ia ditemani para anggota komunitas sapu bersih atau sab ranjau paku yang didirikannya. Pancoran, Daan Mogot, Tebel Sima Tupang, Kiai Tapa Gerogol, dan Jalan Getot Sebroto adalah lokasi yang biasa menjadi target untuk menyisir ranjau paku. Setiap menyisir jalan, Rohim biasa mengumpulkan ranjau yang mayoritas berupa jari-jari payung hingga 1 kg. Saya merasa terpanggil karena sampai saat ini jalanan di buku kota masih sangat rawan sekali, ranjau paku maupun ranjau jari-jari payung. Saya bersama teman-teman rutin melakukan penyapuan di titik yang masih sangat rawan sekali, seperti ruas jalan Getot Sebroto sampai ruas jalan MT Hariono. Saya meluangkan waktu bersama teman-teman menyapu ranjau di jalanan agar masyarakat pengguna jalan aman berkendara di jalanan. Berkat usaha sederhana namun berdampak besar yang dilakukan Rohim dan para anggotanya, ia diundang ke panggung program Mimpi Jadi Nyata DAI TV dan mengujudkan mimpinya mendapatkan magnet neodymium, jas hujan dan perlengkapan lalu lintas lainnya. Magnet neodymium memiliki kekuatan lebih besar dari jenis magnet lainnya dan berukuran kecil dan ringan. Ya, terima kasih kemarin beberapa waktu lalu kami, tim Saber, mendapat bantuan atau apresiasi dari DAI TV. Di antaranya ada magnet, magnet neodymium, ya ini cukup bagus, daya sedotnya sangat kuat sekali. Juga ada peralatan seperti lampu lalin, ada juga jas hujan ketika kita melakukan penyapuan di musim hujan, ada kita memakai jas hujan. Juga ada lampu senter, lampu senter untuk kegiatan malam hari ada kita. Kurang lebih sekitar hampir 35 unit magnet berikut jas hujan, juga lampu lalin, dan lampu senter. Apresiasi juga datang dari para relawan anggota komunitas sapu bersih rancaw paku. Menurutnya bantuan yang diberikan oleh Mimpi Jadi Nyata membuat pekerjaan menyisir rancaw paku jadi lebih mudah. Sangat membantu sekali sih ya, soalnya kan kita ini kan minimnya alat, dengan adanya perbantuan kayak gitu ya sangat membantu banget. Buat alat yang sebelumnya sih ada perbedaan jauh ya. Kalau yang buat perbantuan ini, yang dikasih ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Iya, buat nempel rancaw-rancaw itu lebih kuat banget. Oke, untuk bantuannya sangat bermanfaat sekali karena ada banyak banget semacam magnet, jas hujan, lalu lintas, bahkan lampu yang biasanya kita sampai bikin sendiri, akhirnya ada fasilitas yang cukup lah. Dan itu sangat membantu kita untuk melakukan patroli rutin. Bahkan untuk personil pun sudah bisa patroli mandiri setelah ada bantuan itu. Bantuan yang diberikan program Mimpi Jadi Nyata pada akhirnya melecut semangat Rohim dan anggotanya untuk menyisir jalan menemukan rancaw paku. Bagi Rohim, kebaikan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan salah satunya membuat orang merasa nyaman dan aman saat berkendara di jalan. Media Tawadu, Haryadi Jamal, Daai TV